Sebuah patung Yesus Kristus setinggi 19 meter, tersambar petir dan terbakar di kota Monroe, dekat Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Patung ini merupakan patung Yesus terbesar di negara adidaya tersebut. Api besar menyala tengah malam di kota Monroe, dekat Cincinnati, Ohio. Patung Yesus Kristus dengan tinggi 19 meter dan lebar 12 meter, tersambar petir dan terbakar. Patung itu merupakan kebanggaan warga setempat, terbuat dari besok plastik dan kaca fiber, serta fondasi dari besi, patung berjuluk King of Kings atau Touchdown Yesus, menggambarkan Yesus dengan tangan menenggadah ke langit. Patung yang didirikan 6 tahun lalu itu juga merupakan patung Yesus yang terbesar di Amerika Serikat. Sekarang yang tersisa dari patung itu adalah kerangka besi menghitam dan serpihan-serpihan. Api dari petir itu menyebar ke seluruh bagian patung dan merembet ke gereja Solid Rock. Tidak ada korban akibat sambar petir dan kebakaran itu, tetapi warga Monroe, Ohio sangat terkejut. Saya merasa ada yang tidak beres. Kita harus berpegang teguh pada iman dan bertanya kepada Tuhan. Ini bukan peristiwa kebetulan. Sambar petir dan kebakaran itu mengakibatkan kerugian senilai 300 ribu sampai 700 ribu dolar biaya patung, serta 400 ribu dolar untuk bagian gereja. Terima kasih telah menonton!